Jadi pertama secara hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2015 lalu itu kan ada upaya kita, kita dulu didorong agar ada bukan pembatasan sebenarnya tetapi bagaimana kontestasi yang melibatkan hubungan keluarga itu betul-betul menghindari penyalahgunaan kekuasaan, anggaran dan lain sebagainya. Maka didoronglah pemberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf R bahwa harus menunggu masa jeda sampai selesai masa jeda seperti mantan napilah ya 5 tahun baru maju dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum memang putusan Mahkamah Konstitusi itu juga sangat disayangkan karena melihat hanya dari perspektif perlindungan hak asasi manusia individu si calon tetapi tidak melihat ekses politik dinasti yang dikemas oleh konteks demokrasi prosedural tadi yang mana prosedural itu melibatkan tadi ya ketika dia menguasai pendanaan partai menguasai juga struktur elit partai dia juga yang menentukan rekrutmen partai jadi dari hulu ke hilir dia semua yang menentukan nah itu yang kemudian ingin dihindari dengan ke atas ke bawah ke samping itu harus menunggu masa jeda memang secara hukum tidak ada yang dilanggar tetapi kita kan kembali politik itu bukan hanya hukum partai politik sebagai institusi publik dia ada moralitas politik yang juga dia harus jaga dan ternyata dalam kalau kita mencermati perjalanan politik kekuasaan itu ternyata menggoda kekuasaan itu bisa mengubah pendirian politik seseorang yang mengatakan bahwa oh kasihan masyarakat kalau ada politik dinasti saya bisnis saja saya berusaha saja ternyata politik itu bisa mengubah orang gitu ya jadi bahwa kekuasaan itu sesuatu yang bisa mengubah pendirian politik orang nah masalahnya sekarang kalau terkait dengan etika politik sebagai kader kita kan harus menjaga partai kita bahwa partai itu adalah institusi di mana aturan main dihormati kalau orang oke memang diaspora politik itu tidak dihindari diaspora politik itu untuk memfasilitasi ruang-ruang dalam pandangan kami yang tidak bisa diisi oleh kader misalnya contoh begini ada seorang figur yang memang sangat luar biasa punya loyalitas pada kepentingan publik punya kapasitas kepemimpinan baik punya komitmen untuk membangun daerah maka partai kemudian karena dia punya visi misi yang sama kuatnya diaspora politik ini diwadahi itulah Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo nah dia hadir sebagai seorang diaspora politik tetapi kalau diaspora politik dari sisi penempaan kaderisasi kepemimpinan kapasitas tidak lebih baik daripada kader internal lalu apa yang difasilitasi? apakah hanya sekedar elektabilitas? apakah hanya sekedar popularitas? disinilah etika politik jadi penting bagaimana kemudian kehadiran diaspora politik itu mestinya tidak menegasikan kaderisasi partai kader-kader terbaik partai kan bisa menunggu apalagi kemudian misalnya kalau dia hadir pasca kepemimpin Pak Jokowi memang tidak punya kepentingan tetapi Gibran dan Bobi kan punya kepentingan nah itu yang harus dibedakan jadi ini yang kemudian jangan sampai ada etika politik atau kemudian juga beban politik baru yang harus disandang oleh Pak Jokowi karena ya itu tadi keinginan tadi bahasanya Bang Ara itu shortcut itu saya tidak mengatakan bahwa diaspora politik tidak baik tetapi sekali lagi tidak menegasikan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis di internal partai kalau seseorang yang misalnya pendatang baru lalu langsung mendapatkan shortcut politik dengan parameter yang juga tidak terukur itu kan moralitas politik kita terganggu dan kemudian menjadi wajar kalau masyarakat beranggapan ada dinasti politik yang ingin dibangun walaupun tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu karena ini hak politik individu tetapi disitulah kemudian etika politik menjadi penting sebagai kader baru untuk menghormati aturan main di institusi partai dan yang kedua adalah ini pendidikan politik itu kan menjadi kenapa kemudian pesan politiknya itu atau Pak Jokowi menjadi sorotan karena mau tidak mau dia presiden kita dia yang punya peran pendidikan politik yang sangat utama gitu ya kalau kemudian disimplifikasikan masyarakat nanti boleh milih boleh tidak kita gak hanya bicara itu kita bicara institusi partai kita semua kekuasaan bisa diakses oleh partai mau jadi presiden harus lewat partai mau jadi anggota DPR harus lewat partai Bang Ali tadi udah ngomong dia mau gak mau udah berpartai berapa kali kalau partai dilemahkan misalnya ini bukan hanya soal milenial Bang tapi bagaimana milenial pun menghormati mekanisme kaderisasi partai karena partai institusi publik tidak bisa hanya karena elektabilitas kemudian tadi konsep kaderisasi kapasitas kompetensi rekrutmen politik yang demokratis itu menjadi nomor dua jadi mari kita semua itu kedepankan itu pilihan paling bijaknya kan dikatakan membangun karir politik nah karir politik kalau di daerah di tingkat kota itu ya puncaknya kan menjadi wali kota kan sebenarnya kalau tidak anggota DPR jadi karir politik itu bangunlah sesuai dengan apa impresi pendidikan politik yang baik akan lebih bijaksana secara etika politik kalau Pak Jokowi dan tidak menambah beban politik Pak Jokowi kalau dia meminta Gibran betul-betul menjadi kader PDIP yang balik dan menghormati mekanisme yang sudah berjalan di partai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati